Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kuas padaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan sekolah di daerahnya, serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Selamat pagi sahabat kreatif. Untuk edisi hari ini, Rabu seperti biasa kita belajar di Pro 2 RRI. Tapi setiap Rabunya, kita spesial akan Guru Keliling. Kira-kira pagi hari ini kita akan kemana ya? Ikutin terus yuk, belajar di RRI spesial Guru Keliling. Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi sahabat kreatif. Sekarang kita lagi menuju ke sekolah SLB Bina Potensi. Kita akan menjemput Ibu Suri Priyanti SS dan kita akan menuju ke sekolah SLB Bina Potensi. Jangan lupa sahabat kreatif, tonton terus gue belajar di RRI setiap hari Senin sampai hari Jumat dan khusus hari Rabu kita bakal Guru Keliling kita akan mengunjungi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Jangan lupa ya, langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau di channel kita di 91,6 FM Pro 2 Palembang. gitu ya. Sahabat kreatif, di Yayasan SD Bina Potensi, kalau masuk di sini kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Menggunakan masker, suhu dicek, terus pakai hand sanitizer. Langsung aja kita jemput ibu gurunya yuk. Kami guru-guru dari sekolah SLB Bina Potensi Palembang. Mendukung acara Belajar Pro 2 Guru Keliling bagi anak berkebutuhan khusus. Semoga acara ini sukses. Saya Subiarti, sebagai Ketua Yayasan dari Bina Potensi Palembang. Kami sangat mendukung program Belajar Pro 2 Guru Keliling bagi anak berkebutuhan khusus. Harapannya acara ini akan memberikan sharing-sharing berharga bagi sesama orang tua yang putra-putrinya anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu, jadi harapannya program ini berkelanjutan. Terima kasih. Sahabat kreatif, sekarang kita sudah tiba di SLB Bina Potensi. Dan sekarang Dela sudah bersama ada Ibu Suri Priyanti SS. Selamat pagi Ibu Yanti ya. Selamat siang. Baik Ibu Yanti, kabarnya bagaimana untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, nah kita hari ini akan berkunjung ke salah satu rumah teman kita yang berkebutuhan khusus, yaitu ada Anugrah Adiputra. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Semangatnya semangat, kurang semangat Ibu Yanti. Semangatnya mana? Semangat. Nah itu baru semangat. Kalau gitu langsung saja kita meluncur ke rumah teman kita yang berkebutuhan khusus, yuk. Terima kasih telah menonton! Sahabat kreatif, sekarang Dela bersama Ibu Yanti lagi menuju ke rumah salah satu teman kita, ada Anugrah Adiputra untuk belajar hari ini. Nah kira-kira nanti kita bakal belajar apa? Tunggu ini ya. Sahabat kreatif, sebentar lagi kita akan tiba di rumah teman kita yang berkebutuhan khusus. Jangan lupa saksikan terus belajar di RRI setiap Rabu spesial untuk Guru Keliling dan setiap pukul 11 sampai pukul ulang-ulang. Setiap pukul ulang-ulang. Jangan lupa nonton terus Guru Keliling setiap hari Rabu dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung aja ke Youtube channel kita di RRI Palembang atau melalui channel kita di 91,6 ProDFM Suara Kreativitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif untuk hari ini Rabu kita belajar di Guru Keliling. Nah kalau setiap hari Rabu kan spesial kita akan berkunjung ke teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Sekarang tadi kalau kita sudah menjemput Ibu Yanti dari SLB Bina Potensi ya Bu ya dan sekarang kita ada di rumah salah satu teman kita yaitu Anugra Adiputra. Anugra Adiputra. Oke, nah mata pelajaran kita hari ini yaitu tematik dengan temanya apa nih Bu? Selamatkan makhluk hidup ya. Selamatkan makhluk hidup oke. Miku mungkin Bu Yanti sebelumnya bisa perkenalkan dulu siswa kita untuk hari ini. Silahkan Bu Yanti. Nama lengkapnya Anugra Adiputra kalau di kelas dipanggil Putra umur 13 tahun. Kelasnya kelas berapa nih? Kelas 6. Kelas 6 ya? Iya. Oke. Oke sahabat kreatif kita akan melihat pelajaran hari ini dengan tematik bersama Ibu Yanti dengan teman kita yang berkebutuhan khusus ini. Kalau begitu silahkan Bu Yanti untuk memberikan mata pelajaran. Oke Putra sekarang belum belajar kita baca doa. Oke baca doanya mulai. Angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sebelum lajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat nak belajar. Lihat ini. Lihat IPS. Kita belajar IPS tentang negara. Negara. ASEAN. Kita lihat ada gambarnya kan. Gambar negara ASEAN. Sekarang coba aku tersebutkan Apa aja Negara negara ASEAN Malaysia Oke terus Myanmar Eh Bagus bagus terus Terus Filipinas Terus Oke terus Thailand Oke terus Vietnam Terus Bungai Di Darussalam Oke terus Camboria Terus Indonesia Terus Ayo Jadi Tadi apa negara yang termasuk Dalam ini satu aja coba buat satu Indonesia Satu lagi coba Malaysia Oke pinter Sip Sekarang kita Lihat sini Belajar PPKN ya Tentang Pancasila ya nak ya Satu Ya Lihat Pancasila Lihat gambarnya Lihat gambarnya Gauda Oke lambangnya Bintang Yang pertama dilambangkan apa Dengan apa Bintang Oke Bintang Terus yang kedua Dengan Ringkaran Bukan ringkaran Rantai Terus yang ketiga Gambar apa Pohon Lambangnya Pohon apa Pohon kelapa Kepala Kepala Banteng Oke Terus yang kelima Gambar apa Ada gambarnya Padi dan Kapal Oke Sekarang coba Silah ke satu apa bunyinya Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Oke Dua Kemahusiaan Yang Adil Dan Beradhan Pintar Tiga Kesatuan Indonesia Empat Kepimpin Perakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Yang Adil Dalam Dalam Pemujakan Per Oke Lima Pesatuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pintar Jadi KN sudah Sekarang Kita Boleh Boleh Kayak itu Nak Ngomongnya Yang bagus Bagus Oke Tentang IPA IPA Madon Hewan yang Bertelur Ayah Ini nak Perkembang Biakan Hewan Itu ada Yang Tak boleh Bagus Bagus Sampak Rani Mau ya Belajar Ya Tak boleh Bagus Lihat Sini Fokus Fokus Nak Lihat Perkembang Biakan Hewan Dengan Bertelur Terus Terus Bertelur Sama Kita dua Jadul Bertelur Dan Melahirkan Sekarang Coba Contoh Hewan Yang bertelur Tiga Buat Contohnya Contoh Hewan Yang bertelur Kaki Yang bertelur Coba Buat Tiga Tiga Contoh Hewan Yang bertelur Tulis Ini Tulis Tiga Contoh Hewan Tulis Tulis Satu Satu Tuliskan Tuliskan Tiga Contoh Tuliskan Tiga Contoh Bagus Bagus Tulisannya Rafika Contoh Apa Hewan He We Angang Engge Hewan Yang Ibu Nak Pegi Bu Bertelur Bertelur Tulis Contoh Hewan Yang bertelur Contoh Hewan Bertelur Apa Contoh Hewan Bertelur Tulis Buat Tiga Contoh Apa Hewan Yang bertelur Ayam Pintar Terus Apa Apa Lagi Dua Apa Apa Hewan Apa Yang bertelur Sudah Ayam Bebek Oke Bebek Pintar Lagi Ibu Untih Baju Lagi Sudah Bebek Satu Lagi Satu Lagi Ayam Burung Oke Pintar Burung Terus Soal Yang kedua Tiga Dua Apa Dua Tuliskan Tuliskan Apa Tiga Contoh 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 Apa Hewan Yang 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 Beranak Tidak Bianti Apa Satu Hewan Apa Yang Beranak Kaki Hewan Yang Beranak Apa Yang Beranak Tadi Bertelur Sudah Ini Beranak Apa Bertelur Apa Yang Beranak Ikan Eh Ikan Bertelur Yang Beranak Ayam Tidak Tidak Ayam Itu Bertelur Anak Kambing Oke Pintar Kambing Terus Apa Lagi Apa Apa Lagi Dua Tidak Boleh Sama Pak Roni Nanti Ayo Tulis Dua Dua Belakang 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 Belajar Di Pro 2 Guru Keliling Sahabat Kreatif Tadi Kita Sudah Menyaksikan Langsung Pembelajaran Ada Ibu Yanti Dan Putra Bu Yanti Kalau Boleh Tahu Tadi Putra Sudah Belajar Tematik Tadi Juga Ada Mengenal Bendera Bendera Dari Negara Negara Mungkin Bu Yanti Bisa Sedikit Jelaskan Dulu Apa Saja Materi Yang Pembelajaran Hari Ini Bersama Putra Kita Disini Mengenal Negara ASEAN Kita Yang Kita Kenalkan Dengan Anak Namanya Dulu Setidaknya Setidaknya Tiga Tiga Negara Saja Jadi Soalnya Biasanya Sebutkan Tiga Contoh Negara Yang Termasuk Kedalam Bajuk Anak Akan ingat Kalau Tiga Kalau Terlalu Banyak Mungkin Tidak Akan Bisa Jadi Sedikit Sedikit Tidak Bisa Langsung Sampai Kreatif Kalau Gitu Kita Akan Melanjutkan Materi Pembelajaran Bersama Bu Yanti Dan Teman Kita Yang Berkebutuhan Khusus Ada Putra Dengan Mata Pajaran Kita Tematik Silahkan Bu Yanti Belajar Di Pro 2 Guru Keliling Lanjut Kita Ewan Yang Beranak Ayo Ewan Yang Beranak Ada Kambing Terus Apa Lagi Buat Dua Contoh Lagi Dua Contoh Lagi Dua Dua Kambing Sudah Ewan Kaki Dua Yang Beranak Yang Beranak Ini Kambing Apa Lagi Selain Kambing Sapi Oke Sapi Boleh Sapi Apa Lagi Sudah Sapi Kambing Itu Kambing Sudah Selain Sapi Satu Lagi Ayam Eh Tak Boleh Kuda 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 Tadi Coba Ulang Lagi Hewan Yang Bertelur Baca Baca Dibaca Apa Hewan Yang Bertelur Apa Ayam Oke Apa Lagi Ayam Apa Apa Lagi Dibaca Dibaca Oke Terus Apa Lagi Apa Bebet Oke Terus Hewan Yang Beranak Tiga Buat Contohnya Tiga Apa Contohnya Tadi Kambing Terus Ayam Ayo Yang Bener Sapi Oke Terus Kuda Oke Pintar Berapa Ada Sekarang Baca Baca Dulu Kita Baca Tekstnya Dulu Nanti Baru Jawab Tanya Ada Apa Baca Dibaca Ini Buah Kedong Memiliki Bodosa Bu Yanti Yang Bagus Bagus Bagi Dabu Yanti Baca Baca Manfaat Buah Ini Bisa Dijadikan Bahan Nu Ujak Yang Lezat Buah Ini Juga Bisa Dijadikan Manisan Yang Yang Buah Yang Rasanya Macam Ini Boleh Nak Tak Boleh Tak Boleh Pijit Pak Roni Lihat Buah Kedondong Punya Manfaat Coba Sebutkan Tadi Bisa Buat Apa Dijadikan Apa Bahan Ujak Terus Dijadikan Apa Lagi Dijadikan Manisan Oke Pinter Sekarang Lihat Ini Kita Belajar SPDT Tetang Patung Patung Lihat Contohnya Ada Berapa Patung Ada Berapa Patung Contoh Patungnya Apa Tentang Monumen Atau Patung Berikut Ada Berapa Ada Satu Dua Tiga Ada Empat Matanya Apa Lihat Ke sini Ada Ada Berapa Contoh Patungnya Ada Itu Ada Patung Ada Ada Berapa Itu Ada Di Antara Ada Ti Lima Oke Ada Lima Yang pertama Patung Apa Patung Patung Selamat Datang Oke Terus Patung Arjuna Wijaya Oke Terus Patung Apa Lagi Patung Di Antara Terus Patung Patung Surabaya Terus Patung Dauda Wisno Kencana Sekarang Lihat Patung Selamat Datang Lihat ke Bukunya Lihat Patung Nama lain Dari Patung Ini Adalah Patung Patung Jali Patung Bener Bener Bacanya Jali Dan Patung Patung Jali 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 Dan Dan Patung Dan Patung Indonesia Patung Selamat Datang Dibangun Untuk Menyambut Apa Atlet Atlet Peserta ASEAN Games Yang Ke Ke Empat Pada Tahun 1962 Oke Terus Patung Ini Siapa Yang Dibuat Oleh Siapa Nama Pembuat Patung Oleh Edi Edi Sumsah Sunal So Oke Perancangnya Siapa Namanya Gantung Oke Dari Yang Mantan Gubernur Jakarta Sekarang Kita Sudah Selesai Kita belajar Matematika Ya Nak Ya Sini Operasi Apa Operasi Hitung Apa Hitung Campur Ya Secara Sederhana Sederhana Nanti Bukan Sesuanya Ya Sederhana Hana Satu Satu Dua Dua Empat Ditambah Ditambah Sederhana 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 Pakai Jalan kebawah Cari Anak Ibu Genti Baju Lihat Operasi Tunggu Ibu Dua Empat Ditambah Tiga Belas Empat Tertama Tiga Empat Tiga Tiga Jari Empat Lima Enam Tujuh Ibu Genti Baju Loh Ibu Tiga Tiga Terus Tiga Tujuh Tiga Tujuh Dikurang Tiga Tujuh 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 Tiga Empat Lima Enam Yang Udah Boleh Buru Buru Jumlah Tujuh 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 Lima Tiga Tujuh 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 Satu Satu Dua Oke Pintar Berapa Jadi hasilnya Dua Empat Dikurang Dua Belas Hasilnya Dua Lima Terus Dua Lima Dua Terus Lanjut Ibu Genti Baju 10, 3 kali, tak boleh ngulang pertanyaan 7, 7 kurang, tak boleh nak 14, sama dengan Ya, coba, coba nak 20 0, kali 7 apa? 0, 2 kali 7, 14 Ok, terus mana lagi? Tumput, terus lah Terus, ikutin lah Apa? Apa? Lihat, dikurang-kurang 14 Terus, maju 0, 4, 4, 4, 14 Apa? 14, kalau satu Mana? Lihat, lihat, lihat dulu 0, kalau 4, 0 Eh, eh, 0, dikurang 4 4 Bisa, tidak? Bisa Bisa, tidak? 0 kurang 4 0 Ya, bisa, tidak? Bisa 1, 2, 3, 4 Apa? Loh, coba Tinggal Bisa? Ini kan tidak bisa Kalau tidak bisa Apa? 10 10 Ini tinggal berapa sudah dipinjam? 4 tadi 10, dikurang 4 10, 4, 1 4 nya sudah dipinjam 1 tadi ke sini kan 10, dikurang 4 Berapa 4 dipinjam 1 tadi? 1 1, 2, 3, 4 4, tangannya? 4 Nah Pinjam 1 1 Tinggal? 1, 2, 3 Nah, tuliskan di atas Kan bisa biasanya Nah, terus Kurangkan baru Apa? 1, 2, 3, 4 Kok 1 kurang 1? Ya, 1, 2, 1 Lihat, lihat, lihat Apa? Berapa ini? 10 ke 4 Nah, berapa? 10 kurang 4 Jadi, 10, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 1 Nah, ini kan 3 nak Ibu kerti baju 3, dikurang 1 Berapa? Jadi, 3, 2, 1, 2 Terus? Ini? 14 1, 2, 1 Satunya? Turun Oke, turun Lihat, terus Tuliskan nak Nomor 3 ya Lanjut ya Ayo nak Satu lagi Coba 14 Dikurang 20 Oh, kok dikurang Dilihat Kali 20 4 ke 0 Kali 0, 4 Oke 1 kali 2, 2 Lihat, lihat Bukan salah 0 dikali 4 0 Kan semua bilangan Dikali 0, 0 Sini 2 0 Tulis dulu 0 Di sini Nah 0 Terus 0 Terus 0 kali 1, 0 Terus 4 kali 2, 8 Terus 2 kali 1, 2 Baru tambahkan Ibu, tipi baju lah Ibu 0 0 kali dapat 0 Eh, kok 0, 8 0 0 tambah 8 8 Iya, 8 Saya tambahkan Saya tambahkan Di 280 Di 280 Dikali 2 Dikali 1 Dikali 2 Dikali berapa Dikali 2 Bukan dikali Itu nak lihat Ditambah 2 Nah, lihat ini ya Nah Ditambah 2 Ditambah 1 Oke Tambahkan Angka 1 Nambah 1 0 Eh, 0 tambah 1 0 1 Oh iya 1 8 8 Ditambah berapa itu? 2 8 mulut Banyak ya 8 mulut 10 Ibu, henti baju lah Tidak boleh Bagus ngomongnya Tambah 2 Podol 3 3 2 3 2 3 4 5 Oke Sekarang Soal cerita ya Lihat lagi Sekarang Tadi kita sudah Belajar Pelajaran Nggak terpelajaran IPS Oke IPS Tadi tentang apa ini nak? Tentang apa? Negara AC Iya ASEAN Negara ASEAN Lihat Itu Contohnya ada Indonesia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Terus Singapura Terus Vietnam Sama 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 Terus Coba putra Tadi ada apa? Tiga Contohnya dua aja Dua Negara Indonesia Sama Malaysia Oke Pintas Terus Kita belajar juga Tadi tentang Pancasila Pancasila Sudah juga Tadi kan Menyebutkan Lambang-lambang Pancasila Tadi Pancasila Kalau Sila ke satu Apa? Dilambangkan dengan Gambar apa? Lambangnya Bintang Terus yang kedua Rantai Rantai Terus yang ketiga Pohon Beri Terus yang keempat Yang kelimat Padi dan Kapas Kapas Pintas 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 Sudah Pintas 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 Utrah Utrah Eh Sudah bisa Eh Utrah Utrah Sini fokus Fokus Tadi 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 Tentang Apa Baca Tentang Kedon Kedondong Manfaatnya Tadi Apa Bisa Dibuat Apa Dibuat Rujak Dan Manis Manisan Jadi Kedondong Tadi Bisa Dijadikan Sebagai Obat Batu Pintas Dengan Cara Apa Dimakan Dengan Ke Keju Kecap Terus Juga Kita Belajar Ipa Tadi Belajar Ipa Tentang Hewan Yang Beranak Beranak Dan Bertelur Yang Beranak Tadi Apa Contohnya Apa Kalau Yang Beranak Apa Api Kalau Yang Bertelur Ayam Pintas Terus Kita Belajar Matematika Matematika Operasi Hitung Campur Ya Secara Sederha Terus 24 Ditambah 13 Itu Berapa Hasilnya 37 Baru Kita Kurangkan Dengan 25 12 Dikurang 7 Berapa Hasilnya 25 Oke Sekarang Perkalian Dan Pengurangan Ya 0 Dikali 7 20 Dikali 7 Berapa Hasilnya 140 Oke 140 Baru Kita Kurangkan Dengan 4 14 Berapa Hasilnya Berapa 120 120 Oke Benar Sahabat kreatif Tadi kita sudah Saksikan bersama Proses belajar Mengajar Bersama Ibu Yanti Dan teman kita Yang berkebutuhan Khusus Ada Putra Mungkin Bu Yanti Bisa kasih penilaian Akhir Untuk pembelajaran Kita hari ini Gimana sih Proses belajar Mengajar Sama Putra Untuk hari ini Semangat Dia memang selalu Semangat Belajarnya Semangat Ingin Tahunya Besar Anak ini Jadi Setiap hari Ada progres Selama kita Sabar Terus Belajarnya Juga Lambat Lambat Tidak bisa Sekalipu Fokus Sendiri Putra Fokus Enggak Sibu Khusus 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 Anaknya Hening Oke Mungkin Agak Overacting Oke Cari perhatian Memang Tipe Anak Seperti Itu Oke Nah Ini Kalau Misalnya Untuk Putra Sendiri Biasanya Belajar Di sekolah Ibu Sama Proses Di rumah Ada Perbedaan Enggak Ada Apa Itu Dia Kalau Di sekolah Mungkin Agak Rame Ya Oke Bu Unti Paju Di sekolah Di sekolah Itu Kalau Selama Liburan Ini Khusus Agak Maju Karena Mungkin Karena Khusus Belajar Hening Belajar Di RRI Silahkan Bu Yanti Ada Pesan Semoga Anak Anak Autis Ini Lebih Maju Mereka Bisa Mendapatkan Pelajarannya Dari Guru Burunya Semoga Lebih Sabar Terima Menghadapi Anak Anak Ini Karena Mereka Juga Butuh Proses Sama Seperti Kita Lebih Maju Lebih Baik Terima Terima Kasih Bu Yanti Untuk Proses Belajar Mengajar Di Guru Keliling Semoga Padem ini Segera Berakhir Ya Bu Ya Biar Putra Bisa Belajar Langsung Ke Sekolah Ya Putra Teman-teman Bertemu Guru-guru Sekolah Ketemu Bu Yanti Teman-teman Siapa Temannya Siapa Teman-teman Putra Ibu Temannya Siapa Namanya Teman Putra Di kelas Siapa Ibu Siapa Temannya Ibu Nani Nabil Ini Mungkin Karena Sudah Terlalu Lama Tidak Ketemu Ya Bu Oke Oke Nah Sobat Kreatif Selain Sudah Kita Mendengarkan Pengarahan Atau Pesan Dari Ibu Yanti Selaku Guru Kita Mendengarkan Pesan Harapan Dari Orang Tua Putra Kita Langsung Aja Yuk Baik Sobat Kreatif Tadi Kalau Kita Sudah Dengerin Harapan Langsung Dari Guru Ada Ibu Yanti Dan Sekarang Kita Mendengarkan Harapan Dari Orang Tua Putra Untuk Program Guru Keliling Ini Oke Untuk RRI Untuk Program Guru Keliling Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya Saya Orang Tua Dari Anugrah Adik Putra Harapannya Kedepannya Lebih Baik Insyaallah Kalau Baiknya Kalau kita Cepat Sekolah Tapi Ini Sangat Membantu Daripada Tidak Sama 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 Masih Ada Pertemuan Antara Murid Dan Guru Jadi Kita Bisa Dibantulah Tidaknya Anak Tidak Melupakan Pelajarannya Tapi Lebih Baik Di Sekolah Anak Lebih Semangat Bisa Ketemu Temen-temennya Ya Gitu Ya Oke Itulah Tadi Harapan Dari Orang Tua Putra Dan Terima Kasih Banyak Untuk Ibu Yanti Yang Sudah Ikutan Belajar Di Guru Keliling Terima Kasih Juga Untuk Putra Semangat 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 Oke Itulah Tadi Saba Kreatif Belajar Di Guru Keliling Untuk Episode Hari Ini Dan Jangan lupa Setiap Senin Sampai Jumat Dari Pukul 10 Sampai Pukul 11 Waktu Indonesia Barat Dan Guru Keliling Spesial Di Hari Rabu Jangan lupa Langsung Aja Ke Youtube Channel Kita Di RRI Paling Bangkal Gitu Setiap Waktu Di Radio Ayolah Ayolah Kawanku Mengajar Belajar Bersama Ada Guru Temanimu Setiap Waktu Di Radio Kami Selalu Temanimu Kami Selalu Temanimu